Intro Teripatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar Bersama panas to'a yang biasa dipanggil panas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton video ini sampai selesai agar mengerti dan paham materi pelajaran ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar Nah ini bapak berikan kelipatan dari bilangan-bilangan yang kurang dari 10 Kelipatan 1 Dari 1, tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, dari 4, tambah 1, dari 5, dan seterusnya Titik-titik Kelipatan 2, dari 2, tambah 2, jadi 4, tambah 2, jadi 6, tambah 2, jadi 8, tambah 2, lagi, jadi 10, dan seterusnya Kelipatan 3, 3, 6, 9, dan seterusnya Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, dan seterusnya Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya Kelipatan 6 Kelipatan 7 Kelipatan 8, kelipatan 9, kelipatan 10 Kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil Atau KPK Kelipatan 2, tadi udah ini saya salin lagi 2, 4, 6, nah ini saya kasih warna Bija yang Nah, kelipatan 3 3, 6 Disalin dari tadi Yang sama, yang sama Yang bersekutu antara kelipatan 2 dan kelipatan 3 Yang bersekutu adalah 6 12, 18, 24, 30, dan seterusnya Yang selanjutnya ini jadi kelipatan 6 Kelipatan persekutan dari 2 dan 3 Yaitu 6, 12, tambah 6, tambah 6, tambah 6 Dari Persekutan yang sama ini Kelipatan yang sama ini Yang paling kecil adalah 6 Yang paling besar gak ada Makanya disini adanya Kelipatan persekutuan terkecil Atau yang paling kecil disebut KPK Yaitu 6 Contoh lain kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 Kelipatan 4 ini Kelipatan 5 ini Yang sama ini Yang bersekutu 20, 40 Pasti tambah 20 lagi Jadi 60, tambah 20, 80, dan seterusnya Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah Kelipatan 20, 20, 40, 60, 80, dan seterusnya Dari kelipatan persekutuan ini Yang paling kecil adalah 20 Yang besar gak ada Maka yang ditanya Yang paling kecil Kelipatan persekutuan terkecil Yaitu 20 Faktor Faktor dari beberapa bilangan Saya berikan beberapa bilangan Dan faktornya Faktor dari 5 1 dan 5 Ini bilangan prima Jadi faktornya ada 2 Faktor dari 6 1, 2, 3, dan 6 Ini ada 4 faktornya Faktor dari 8 1, 2, 4, dan 8 Ada 4 juga Faktor dari 10 1, 2, 5, dan 10 Faktor dari 16 1, 2, 4, dan 8 8, dan 6 Faktor dari 20 1, 2, 4, dan 5 10, dan 20 Faktor dari 25 1, 5, dan 25 Faktor dari 40 Ini Faktor dari 50 Caranya ini 50 Dari 1 Dari 1 Dari 1 50 2 Dari 25 3 Tidak bisa 5 Dari 10 Nah Kalau sudah 5 Dari 10 Ini terakhir Ada faktornya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 Faktornya Satu lagi Faktor dari 75 1 Kali 75 2 Tidak bisa 3 Kali 25 5 Kali 15 Jadi ini Faktor-faktornya Faktor-faktor dari 75 Oke lanjutnya Faktor persekutuan Dan Faktor persekutuan Terbesar Atau FPB Faktor persekutuan Dari 10 Dan 25 Saya ambil tadi Contoh tadi Faktor dari 10 Ini Faktor-faktor Dari 25 Ini Yang sama Yang bersekutu Adalah 1 Dan 5 Nah Ini Yang paling besar Adalah 5 Maka Faktor persekutuan Faktor dari 68 Persekutuan Terbesar Dari 6 8 Dan 10 Adalah 2 Kalau yang paling kecil Nggak disini Karena semua faktornya Adalah 1 Jadi yang tanya FPB Yaitu 2 Cara lain untuk menentukan KPK dan FPB Misalnya KPK dan FPB dari 90 dan 168 Salahnya faktor dari 90 dan 168 Dari faktor primanya 90 Dibagi faktor primanya Yang paling kecil adalah 2 Dibagi 2 Hasilnya Ditulis Di bawahnya 45 45 Nggak bisa dibagi 2 Bisa dibagi 3 Hasilnya 15 15 Dibagi 3 Hasilnya 5 5 Nggak bisa dibagi 3 Dibagi 5 Hasilnya 1 Kemudian 168 Faktor primanya Pertama 2 Bagi 2 Hasilnya 84 84 Dibagi 2 Hasilnya 42 42 Bagi 2 Hasilnya 21 21 Dibagi 2 Nggak bisa Bisa dibagi 3 Hasilnya 7 7 Dibagi 3 Nggak bisa Dibagi 5 Dibagi 5 Nggak Bagi 7 Hasilnya 1 Jadi Faktor primanya Dari 90 Adalah 2 Kali 3 Pangkat 2 Kali 5 2 Kali 2 Pangkat 3 Eh 3 Pangkat 2 Kali 5 Kemudian Faktor primanya Dari 168 Itu 2 Pangkat 3 Kali 3 Kali 7 Nah Dengan faktor 5 Dari 90 Dan 168 Kita Bisa Menentukan KPK Dan FPB Ya KPK Dari 90 Dan 168 Kalau KPK Itu Semuanya Semuanya Semua Semuanya Ini ada 2 Ada 3 Ada 5 Ini ada 2 Ada 3 Ada 5 Semuanya Digunakan Kemudian Pangkatnya Diambil Kalau ada yang sama Ini Pangkatnya yang diambil Yang paling besar 2 Diambil Pangkat 3 3 Diambil Pangkat 2 5 Sendiri Sama 5 Ada yang sama 7 Ada yang sama Dikalikan Semua Jadi 2 Pangkat 3 Kali 3 Pangkat 2 Kali 5 Kali 7 Itu KPK Kemudian FPB nya Nah ini Sama dengan 2520 Selanjutnya FPB Dari 90 Dan 168 Itu yang diambil Yang sama Ini ada 2 Ada 2 Ada 2 Ada 3 Ada 3 Kemudian Pangkatnya diambil Yang terkecil Kalau yang sama Jadi FPB dari 90 Dan 168 Adalah 2 Pangkatnya Yang paling kecil 3 Pangkatnya Yang paling kecil Jadi 2 Kali 3 Sama dengan 6 Ya Jika masih belum paham Dengan apa yang Panas Sampaikan Pada video ini Baca Buku paket Matematika SMP Kelas 7 Semesta 1 Alaman 88 Sampai dengan 97 Panas Ingatkan lagi Jangan lupa Subject Mikro Comment Dan share Terima kasih Wassalamualaikum Wawahmatullahi 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 Nah ini ada Latihan Tugasnya ini Biasa Dikerjakan Di kertas Berpetak Boleh dibuku Kemudian Pak kerjaannya Dipotok Fotonya Dikirim Ke Isi Terima kasih Sama-sama 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 Sama-sama